Di lokasi inilah Nur Aini tinggal bersama anak dan cucu-cucunya di Korong Rimbo Kalam, Kanagarian Anduryang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam. Kini rumah itu tak ada lagi, tertimbun material longsor yang terjadi pada Senin lalu. Rumah yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung hilang seketika setelah bukit di belakang rumah mereka runtuh. Tak ada yang tersisa, kecuali puing-puing rumah dan pakaian yang sudah kotor oleh lumpur. Pada Rabu petang, jalan berhasil dibuka. Keluarganya berupaya mencari barang-barang berharga yang masih bisa diselamatkan. Dua sepeda motor ditemukan dengan kondisi rusak. Peristiwanya terjadi di saat hujan deras melanda daerah ini. Nur Aini bersama anak dan cucunya berada di dalam rumah. Namun material bukit di belakang rumah mulai runtuh perlahan-lahan. Warga kemudian mengevakuasi mereka sehingga selamat dari bahaya. Kini sebagian mereka tinggal di rumah keluarga dan sebagian lagi di pengungsian dengan luka-luka yang cukup serius. Menurut warga yang tinggal di depan rumah korban, dia mendengar suara gemuruh dan ledakan yang disertai asap tebal. Berdiri di teras, pas mau masuk, baru tiba depan pintu terdengarlah gemuruh, suara gemuruh keras. Gak lama suara gemuruh itu terdengarlah kayak suara meledak gitu. Keluarga ini hanya bisa pasrah dengan kondisi ini. Mereka berharap bantuan dari dermawan ataupun pemerintah setempat untuk membantu keluarga Nur Aini yang kehilangan rumah. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.